Khusus di bagian 7, 8, 15 Kalau 7, 9, 15 yaitu pinggir ini untuk kaki groundnya Tapi kalau yang 7, 8 yaitu di tengah Khusus kaki ground Sementara outputnya ini kaki ini Nah disini untuk di bagian inputnya ada tegangan keluar Tapi di bagian outputnya tidak ada mengeluarkan tegangan yang 15 volt Sebelum lanjut ke video ini Untuk sahabat-sahabat yang ingin belanja rekomendasi alat-alat sound system Tinggal klik link yang berada di kolom komentar di bawah ini Lanjut Welcome to DJ Luki Funduration White L7 Project Perform Ismail Dadang Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat sahabat-sahabat Dimana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Jadi hari ini Saya ingin coba menyerti sebuah Disini tertulis untuk perangkat ini Yaitu merk Brinyar Dengan Perlengkapan 8 channel tapi 3 Y Ini modelnya MX882 Jadi seperti ini Yang jelas posisi barang ini Menurut informasi yang punya Ini posisinya mati total alias tidak hidup sama sekali Jadi tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali Oke jadi sekarang saya ingin coba lihat di posisi di bagian dalam Seperti apa Barang ini untuk di bagian dalamnya Karena saya ingin coba lihat Oke jadi untuk di bagian posisi dalam Cuman seperti ini saja Jadi untuk di bagian boxnya ini benar-benar kosong Tidak ada komponen sama sekali Cuman ada pelintasan kabel Untuk channel A dan channel B nya Terapo Ya itu saja Tidak ada Benda-benda lain Seperti PSU dan lain sebagainya Jadi disini posisi tidak nyala sama sekali Jadi saya ingin coba yang pertama disini Saya mau coba cek fius Nah disini ada fiusnya ini Jadi kebetulan disini ada fiusnya Sekarang coba cek Jadi fiusnya masih normal Tidak ada masalah Karena diukur Menggunakan kali 10 Ini masih naik Diukur kali 1 Juga masih naik Semuanya masih dalam keadaan normal Untuk di bagian fius Ataupun skring Jadi disini setelah Pengukuran fius Atau skring Saya ingin coba Pengukuran di bagian ini Ini posisi on off Saya nyalakan dulu Nah Untuk di bagian trapo Kalau saya perhatikan Disini ada pergerakan Jadi mudah-mudahan Sama-sama bisa kelihatan Untuk di modinya Nah Seperti ini Kalau saya on kan Untuk di bagian Saklar on off Jadi Ini masih bekerja Artinya untuk di bagian Teraponya ini Masih normal Cuma disini Ada bekas Di service orang Kemungkinan Karena ini posisinya Sudah kendor Dan disini Ada kabel yang dilepas Apa maksudnya Bukan dilepas ini Ini dipotong Lalu disambung kembali Jadi beranggapan Kemungkinan kabelnya Putus disini Oke Jadi setelah Pengukuran Di bagian Trapo normal Tidak ada Permasalahan Sekarang saya coba Mengukur Di bagian Sekunder Ini sekunder Menggunakan Tiga kabel Oke Normal Jadi Sekarang saya ukur Menggunakan Tegangan Apakah setelah Menggunakan Tegangan Di trapo Atau di bagian Sekundernya ini Bekerja atau tidak Jadi ini yang harus Diketahui dulu Jadi posisi Untuk di bagian Multi Tegangan keluar Jadi untuk Tegangan CT nya Aman Masih keluar Berarti untuk Di bagian yang lain Itu tidak ada masalah Nah sekarang Saya coba Ukur Karena disini ada Regulator nya Menggunakan IC transistor 78 15A Dan 79 15A Berarti Untuk di bagian Supply Komponen ini 15 pol Oke Jadi disini Buat sahabat Untuk pengukuran Saya Untuk tegangan 15 pol Yang terhambat Alias tersumbat Itu berada Di bagian Posisi 78 15A Berarti di bagian Plus Ini ada yang terhambat Nah terhambatnya Sebuah Tegangan Untuk di bagian Output Transistor IC ini Bisa disebabkan Oleh komponen Komponen yang Bermasalah Atau bisa juga Disebabkan oleh Memang betul IC nya ini Lagi bermasalah Jadi sekarang Saya ingin coba Melepaskan Kabel-kabel Yang berada Di belakang ini Jadi saya mau Tahu Apakah Penyakit Berada Di posisi Di bagian Depan Atau Berada Di bagian Panel Belakang Ini Oke Sekarang Saya coba Nyalakan Lagi Baru Saya ukur Untuk Di bagian Tegangannya Ya Ternyata Untuk Kerusakan Di bagian Depan Aman Walaupun Kabel Yang ini Saya Lepaskan Jadi Tidak ada Perubahan Sama Sekali Otomatis Saya harus Melepas Di bagian Panel Belakang Ini Untuk Mengecekan Komponen Satu Persatu Walaupun Komponennya Cuman ada Di bagian Sini Aja Tapi Disini Agak Sedikit Ribet Untuk Melihat Komponen Mana Yang Bermasalah Buat Sahabat Jadi Disini Sudah Saya Lepas Untuk Di bagian Panel Belakangnya Jadi Disini Tidak ada Komponen Komponen Lain Untuk Di bagian Panel Belakang Selain Di bagian PSU Jadi Disini Hanya Ada Dioda 4 buah Dengan Ukuran 1 Amper Dan Ada 2 Buah Kapasitor Atau Elko Dengan Ukuran 1000 Mikro Atau 1000 UP 35 Pol Terus Disini Ada IC Transistor Dengan Ukuran 79 15 A 78 15 A Jadi Sekarang Saya Coba Ukur Lagi Di bagian 79 15 Jadi 79 Ini Di bagian Posisi Tegangan Min Ini Di bagian Kaki Input Di bagian Transistor Ini Iyalah Di kaki Tengah Khusus Di bagian 79 15 Jadi Di kaki Tengah Input Sementara Untuk Di bagian Output Itu Iyalah Di bagian Kaki Kiri Di bagian Kaki Kiri Sebelah Ini Di bagian Kaki Output Jadi Mudah Mudah Sampai Sampai Bisa Kelihatan Seputar Seperti Ini Nah Disini Multi Oke Nah Jadi Disini Bisa Sampai Perhatikan Ini Kaki Tengah Ini Iyalah Tegangan Input Yang Masuk Tegangan Utama Di kaki Tengah Khusus Di bagian IC 79 15 Sementara Output Di sini Di bagian Kaki Tinggir Jadi Yang Ini Grun Jadi Yang Ini Grun Ini Output Jadi Disini Masuk Tegangan Yaitu Kurang Lebih 20 Pol Lebih Dihambat Menggunakan IC Transistor Ini Menjadi 15 Pol Seperti Ini Jadi Sangat Pas Sekali Ukuran 15 Pol Untuk Di bagian Tegangannya Terus Disini Untuk Di bagian Tegangan Yaitu Yang Masuk Ke bagian 78 15 Jadi 78 Ini Tegangan Plus Jadi Kalau 79 Tegangan Min 78 Tegangan Plus Untuk Sumber Atau Input IC Ini Dialah Di bagian Kaki Ini Pinggir Jadi Tegangan Yang Keluar Dari Supply Normal Sama Kiri Kanan Nah Untuk Di bagian Kaki Tengah Yalah Grun Khususus Di bagian 78 15 Kalau 79 15 Yaitu Pinggir Ini Untuk Kaki Grun Tapi Kalau Yang 78 Yalah Di Tengah Khusus Kaki Grun Sementara Output Ini Kaki Ini Nah Disini Untuk Di bagian Input Ada Tegangan Keluar Tapi Di bagian Output Tidak Ada Mengeluarkan Tegangan Yang 15 Volt Hanya Ada Tegangan Input Yaitu Dengan Ukuran 20 Volt Jadi Disini Untuk Output Tidak Ada Keluar Tegangan Sama Sekali Nah Saya Mengambil Kesimpulan Dulu Untuk Permasalahannya Kemungkinan Disebabkan IC Ini Yang Bermasalah Nanti Kalaupun Saya Ganti Untuk IC 78 15 Volt Apakah Masih Ada Komponen Komponen Lain Yang Bermasalah Juga Sehingga Menyebabkan IC Ini Menjadi Mati Tidak Mengeluarkan Tegangan Di bagian Output Jadi Sekarang Saya ingin Coba Cari Untuk Di bagian IC 78 15 Volt Jadi Sekarang Saya Coba Untuk Mengganti Di bagian IC Karena Di sini Tidak Ada Keluar Di bagian Output Ini Alias 0 Seperti Ini Oke Sekarang Saya Coba Matikan Dulu Sekarang Saya Ingin Coba Mengganti Untuk Di bagian 78 15 Ini Apakah Setelah Penggantian 78 15 Langsung Normal Atau Masih Ada Permasalahan Permasalahan Lain Sehingga Membuat Barang Ini Tidak Bekerja Pada Semestinya Jadi Saya Ingin Coba Dulu Penggantian Untuk Sebuah IC 78 15 Oke Sekarang Sodernya Sudah Panas Jadi Saya Lepas Ini IC 78 15 Saya Ganti Menggunakan Yang Berbeda Berbeda Fisik Tapi Untuk Cara Kerjanya Sama Oke Jadi Disini Sudah Saya Ganti Sekarang Sekarang Saya Coba Masukkan Tegangan Lagi Dan Saya Ukur Lagi Apakah Setelah Penggantian Sudah Mengeluarkan Tegangan Atau Masih Sama Seperti Yang Sebelum Diganti Oke Jadi Dia Sudah Mengeluarkan Tegangannya Atau Tegangan Tegangannya Tegangan Jadi Permasalahan Yang Setemukan Ialah Di Bagian Transistor IC Ini Dengan Ukuran 7815 Yaitu Di Bagian Tegangan Plus Sekarang Saya Coba Lagi Solder Tadi Solder Sementara Dulu Nah Sekarang Saya Coba Lagi Memasukkan Tegangan Apakah Setelah Saya Solder Tegangan Kembali Keluar Atau Menjadi Sold Oke Jadi Dimulti Sudah Menunjukkan Angka 15 Pol Jadi Sahabat Sahabat Kalau memang Sudah Mengeluarkan Tegangan Jadi Jangan Dimatikan Dulu Sahabat Cukup Rasa Apakah Disini Panasnya Berlebihan Atau Tidak Nah Sekarang Kalau memang Tidak Ada Panas Berlebihan Acoba Dipasang Kabel Yang Menuju Kedepan Nah Seperti Ini Jadi Kita Lihat Setelah Dipasang Apakah Bisa Menyala Atau Masih Tetap Sama Oke Sekarang Sumpah Saya Nah Disini Posisi Sudah Menyala Nih Jadi Lampu Sudah Menyala Dengan Mengganti 78 15 Tadi Tapi Disini Ada Bermasalah Karena Ini Lampu Nyala Terus Ini Lampu Nyala Terus Sementara Yang Lain Ini Aman Nah Walaupun Kita Full Untuk Di bagian Patan Sio Dia Tidak Nyala Kemungkinan Terkecuali Disentuh Kemungkinan Dia Nyala Nah Jadi Kalau Saya Sentuh Di bagian Input Dia Baru Nyala Tapi Kalau Yang Ini Dia Nyala Terus Walaupun Volumenya Kita Kecilkan Tidak Ngaruh Sama Sekali Nah Permasalahan Kemungkinan Ada Disini Setelah Dia Nyala Seperti Ini Sekarang Saya Coba Rasa Untuk Di Bagian Isi Transistornya Nah 2 Yang 78 15 Itu Sangat Panas Sekali Saya Matikan Jangan Sampai Lama Lama Karena Kalau Lama Lama Nanti Bisa Bakar Lagi Karena Tidak Ada Pendingin Atau Headsing Ini Kemungkinan Kalau Dimasukkan Ke Audio Atau Spekar Kemungkinan Kalau Posisi Seperti Ini Dia Menimbulkan Suara Dengungan Kemungkinan Seperti Itu 2 Denguin 3 bo 2 2 2 2 2 3 4